Intro Selamat datang kembali di channel Jawa Grafis, saya doakan share selalu Kali ini kita akan membuat video pembukaan acara di CapCut Buka CapCut versi desktop atau bisa juga menggunakan CapCut versi mobile Sekarang kita pilih import Untuk bahan-bahannya kalian bisa mendownload di deskripsi Sekarang kita masukkan semua bahan Kita masukkan video background ke timeline Untuk bentuknya seperti ini Sekarang kita akan seleksi dulu untuk video background Kita pilih ketika cahaya warna putih ini Kemudian pilih ikon split Kemudian geser lagi Pilih ikon split lagi Dan seterusnya Disini kita hanya menggunakan 8 slide Kalian juga bisa menggunakan lebih dari 8 slide Sisanya ini kita hapus aja Sekarang kita akan memasukkan text Pilih menu text Kemudian masukkan ke timeline Untuk durasi kita samakan dengan split di bawah Kita tinggal mengganti untuk textnya saja Sesuaikan pada nama acara kalian Kalian bisa mengganti untuk fontnya disini Kemudian kita pilih animasi Kita cari zoom in Kemudian untuk durasi kita panjangkan saja Sekarang kita pilih efek Kita akan mencari yang warna biru Pilih yang ini Kemudian kita akan menambahkan efek Pilih menu efek Kemudian pilih video efek Pilih yang Efek glow Disini namanya Add the glow Letakkan di atas text Untuk intensitasnya disini kita naikkan 100% Sekarang kita tinggal Menambahkan efek Cahaya Kita pilih Bahan cahaya yang tadi Kita masukkan ke timeline Untuk durasi disini masih Panjang Jadi kita akan merubah speednya Pilih speed Kemudian kita Cepatkan saja untuk Durasinya Kemudian pada Efek cahaya ini Kita pilih Video Kemudian pada menu blending Jadikan screen Disini masih di tengah Text Jadi kita besarkan saja Ukurannya Kemudian kita letakkan di bawah text Sekarang kita tinggal Menduplikat saja Kita pilih Tiga layer ini Yaitu Layar cahaya Layar text Dan layer efek Kita klik kanan Kemudian copy Kita pastikan di sampingnya Kita duplikat sebanyak 8 slide Disini masih Acak-acakan Kita rapikan dulu Untuk layar-layarnya Terima kasih disini masih ada jarak jadi kita buat rapat agar nanti hasilnya menjadi bagus sekarang kita tinggal merubah teks yang kedua kalian sesuaikan pada project kalian untuk teks teksnya pilih tiga layer ini kemudian pilih grid kombon clip yang ini juga yang ini juga kita buat sama sekarang kita tinggal menambahkan transisi kita pilih transisi yang ini kalian bisa mencoba yang lainnya masukkan di transisi pada layer teks atau layer yang sudah kita kompon tadi sekarang kita pilih semua layer kompon ini kemudian pilih blending jadikan screen jadi seperti ini untuk hasilnya untuk audio kalian bisa mendownload di deskripsi jika sudah kalian bisa pilih export dan otomatis akan tersimpan di komputer atau HP kalian demikian tutorial kita kali ini semoga bisa bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati